Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ramli Gebot Jangan lupa ya Like, Comment, Share, and Subscribe Channel Youtube Sahabat Yuhro Jangan lupa ya Di Like Yang kita saksikan sama-sama Dimana pertandingan ini Yaitu memakai sistem gugur Yang kita ambil poin Apabila kedudukan satu-satu Maka kami akan melakukan rubber set Yaitu menjadi tiga set Siapalah yang menentukan Ya disitulah yang akan Berlanjut ke partai berikutnya Dan kita saksikan bahwa porsi serpen Apa yang dilakukan Cemesan begitu keras bisa dihalau Ya dicemes lagi Apa yang terjadi Bertambahlah poin Untuk kedudukan KFC Menjadi Per Apa lapor kali? Per Apa lapor kali? Berapa per? Per Lapan Enem Weh perlah Lu ngintip kesomong ngintip disini Tujuh Tujuh Enam Enam Dua Tiga Tiga Enam Tiga Dulu What's it? Break Enam Tiga Per Ya Sip Lanjutkan Ya out Bertambahlah poin Untuk kedudukan KFC Menjadi Tujuh Tiga Tentunya Oh apa itu? Rokok Per Di warung Per Lu sebut aja RT Kalau enggak panitia Per Gue aja ngambil Tiga bungkus Gue sebut aja Ya kedudukan menjadi Empat Tujuh Tentunya Buat Bapak Opsi Dimana Bapak 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 Opsi Tertinggal Yaitu Menjadi Delapan Empat Tentunya Ya Buat KFC Dimana KFC Ini Para Pemainnya Kita Lihat Begitu Jangkauannya Tinggi-tinggi Sekali Makanya Apinya Orang Tambang Tinggi Bang 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 Jangkauannya Tinggi-tinggi Sekali Makanya Apinya Orang Tambang Tinggi Bang 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 Bajat Pinang Lima Udah ketutup Ini Tiga Juga Udah Dapat Hadiah Ini Ya Sembilan Empat Masya Allah Itu Gue belajar Begitu Habis Tiga Bulan Yang Ada Ke Seleo Gue Itu Pulang-pulang Diomelin Lah 10-4 Kedudukan Buat KFC Masya Allah Ya Menjadi 5-10 Bahwa Popsi Cukup Tertinggal Dimana Pertandingan Ini Sangat Sengit Tentunya Meraih Poin Gerak Tipu Yang Dilakukan Bisa Dihalau Ya Bapopsi Melakukan Serangan Bisa Dihalau Lagi Ada Disitu Serangan Terbaik Ya Tentunya Nomor Punggung 14 Begitu Jangkungnya Postur Kupu Ya Poin Bertambah Menjadi 6-10 Dan Dimana Acara Ini Berlangsung Sengit Tentunya Di Pagi Menjelang Siang Hari Ini Disponsori Oleh Bangsa Ayam Tusuk Dan Buat Pedagang Ini Apa Sini Namanya Ada Namanya Nanti Stiker Juga Stiker Cimal Tidak Sponsor Nasi Uduk Pas Begitu Ngarodin Geseng Tidak Gak 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 Jadi Kita Langsung Ke Stadion Pajang Mini FC Dimana Poin Sili Berganti Tentunya Bap Opsi 7 Dan KFC 12 Dimana KFC Ini Mempunyai Pemain Pemain Yang Bertalenta Tentunya Yang Pernah Tampil Di Liga Internasional Tentunya Di Telebisi Anda Cemesan Begitu Internasional Tentunya Di Telebisi Anda Cemesan Begitu Keras Yang Dilakukan Oleh Nomor Punggung 11 Menjadi 13 Per Itu 8 Atau 6 Per 8 Ya Dari Sini Kayaknya 6 Per Emang Kalau Lapor Begitu Per Bawahnya Rabu Naja Mata Kiran Kenyang Tidur Kudai Indonesia Bukitu Ver Ya Apa yang dilakukan Gerak tipu Ah Ternyata Poin Bertambahlah Untuk Kedudukan Bapopsi Menjadi 9 13 Ya Buat Para Hadirin Tentunya Di Minggu Yang Akan Datang Insyaallah Kami Dari Panetia Akan Memberikan Sajian Atau Pertandingan Pertandingan Tetapi Bukan Poli Yaitu Pertandingan Pucal Tingkat RW Tentunya Yang akan Bertanding 16 RT Mulai Tanggal 8 Sampai Tanggal 10 Yaitu Pada Minggu Depan Untuk Menutup Buku Harian Kita Karena Tinggal Hitungan 2 hari Kita akan Kedatangan Tamu Spesial Yaitu Datangnya Bulan Suci Ramadhan Hujusnya Buat Kau Muslimin Dan Muslimah Buat Para Jamaah Doa Penutup Di Pimpin Jangan Ditutup dulu Karokean Popsi Negla Sari Tentunya Jauh-jauh Beliau Datang Untuk Memeriahkan Turnamen Yaitu Pajang FC 11 17 Tentunya Semakin Bersilih Ganti Ya Bisa Dihalau Menjadi 18 11 Buat Kedudukan KFC Ya Kita Saksikan Kedua Sepasang Mata Kita Tentunya Ke Stadion Pajang Mini FC Mini Di Di Mana Cemesan Yang Dilakukan Oleh Nomor 17 Bertambahlah Poin Menjadi 19 12 Cukup Jauh Tertinggal Bapop CFC Yang Dimana Saat Ini Unggul Adalah KSV Cemes Yang Dilakukan Bisa Dihalau Atau Bisa Dikembalikan Gerak Tipu Ya Dilangsungkan Saja Cemes Ah Ternyata Cemesan Yang Dibalikannya Lagi Bertambahlah Poin Untuk Kedudukan Bapop Si Menjadi 13 Serpon Yang Dilakukan Oleh Tim Bapop Si Bisa Dihalau Gerak Tipu Iya Cemesan Bisa Dihalau Nomor 14 Begitu Fenomenal Postur Tubuh Yang Dimiliki Cukup Tiga Kandidat Untuk Panjat Pinang Udah Mendapatkan Hadiah Segalanya 21 13 Buat Kedudukan KSP Tentunya Dimana KSP Ini Lampat Tapi Menghanyutkan Tentunya Ya Poin Bertambah Cemesan Serpon Yang Begitu Keras Menjadi 22 13 Semakin Jauh Tertinggal Iya Begitu Kerasa Serpon Yang Dilakukan Bisa Dihalau Bisa Dikebalikan Ah Tertipunya Menjadi Bertambah Poin Menjadi 14 22 Ya Ada Sedikit Inartes Selanjutnya Yaitu Diantaranya Ada Anak Langit Tentunya Ini Tim Kayak Anak Anak Langit Artis Artis Dari Pantai Gelang Masya Allah Jawabat Ini Bang Ini Bener Ini Serius Ini Berangkat Berarti Semalam Ya Kita Kasih Semangat Jauh Bisa Hadir Untuk Memberi Bapak Opsi Tentunya Yang Bermarkas Di Pajang FC RW 01 RT 04 Jirumudi Pajang Kecamatan Bendakota Tangerang Provinsi Banteng Ya Kita Saksikan Gerak Tipu Yang Dilakukan Poin Dimana Saat Ini 23 15 Yang Diungguli Oleh KSP Ya Bisa Dihalau Atau Bisa Dikembalikan Cemesan Yang Dilakukan Santai Saja Ternyata Apa Yang Dilakukan Cemesan Begitu Keras Sayang Sekali Menyentun Ternyata Bertambah Poin Menjadi Max Poin Tentunya Untuk Kedudukan KSP Ya Yang Dilakukan Bisa Dilanjukan Terus Apa Yang Terjadi Santai Saja Cemesan Begitu Keras Apa Yang Terjadi Ya Out Ternyata Poin Bertambah Menjadi 16 24 Butuh Satu Poin Untuk Kedudukan KSP Tentunya Untuk Memenangi Di set Pertama A Akhirnya KSP Yang Berhasil